Satuan unit pidana khusus Polres Apas Palembang berhasil menggagalkan penyelundupan barang ilegal asal Cina. Dari 18 jenis barang ditemukan 4 buah mesin Harley Davidson bernilai biliaran rupiah. Unit pidana khusus Satres Krim Polres Apas Palembang berhasil mengamankan belasan jenis barang-barang impor ilegal dari Cina. Belasan jenis barang-barang impor ilegal ini disita polisi ketika melintas di Jalan Soekarno-Hatta, Turahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang, Alang Lebar, Palembang. Kapoldes Matrasaltan Irjen Paul Rahmat Wibowo didampingi Kapolres Apas Palembang membenarkan jika pihaknya berhasil mengamankan belasan jenis barang-barang impor ilegal dari Cina. Berawal dari informasi masyarakat, ada satu unit mobil truck box co-diesel warna merah nomor polisi BM9485NU membawa barang-barang impor ilegal dari Cina. Setelah melakukan penyelidikan, petugas menghentikan serta memeriksa di dalam mobil truck. Dari dalam mobil didapati 18 jenis barang, yaitu 4 unit mesin motor Harley Davidson, 20 box botol minum anak berbagai merek, 6 box charger handphone, 8 box pakaian berbagai macam merek luar, dan barang lainnya yang ditaksir bernilai 10 miliar rupiah. Dari Forest Abbas, dipimpin oleh Pak Najib dan Kasal Treskrim, seperti saya sampaikan tadi akan mengurai kebulu dan kehilirnya. Kehulunya itu bagaimana barang ini bisa masuk ke dalam wilayah hukum negara kesatuan yang memiliki Indonesia. Kehidirnya untuk mengetahui siapa pemiliknya barang ini. Karena sampai sekarang baru muncul ini ekspedisinya. Ini ekspedisi pasti kita cek juga. Nanti akan bersama-sama dari Pak Jir-Pensyus, juga kita akan koreansi dengan Direkturat Jendral Bia Jukai yang ada di Provinsi Wata-Wata. Selanjutnya Kapoldo meminta agar melakukan koordinasi dengan Direkturat Jendral Bia Jukai terkait asal usul barang. Sementara dua orang diamankan, terdiri dari sopir dan pengurus ekspedisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen F. Febrian, KBTV mengabarkan. Polsek Raskrim, Pelaju Palembang akhirnya berhasil meringkus pelaku pembuangan mayat bayi yang baru lahir di saluran air rumah warga. Dari hasil penyelidikan di TKP Jalan Tegal, Binangun, Lorong Girik, Kelurahan, Pelaju, Darat, Palembang, polisi langsung meringkus pelaku bernama Sri Wahyudi, ibu muda berumur 23 tahun. Sri merupakan perempuan yang melahirkan bayi tersebut di dalam kamar mandi rumahnya. Kapolsek Pelaju Palembang AKP Firman Syah mengatakan, motif pelaku membuang bayinya karena malu dan pacarnya tak mau bertanggung jawab. Ya, baik, kami jelaskan perkara yang pembuangan bayi di wilayah Pelaju. Jadi, terungkapnya, awalnya memang ada informasi dari warga yang mencurigai tentang adanya bumbu bayi dan si ibunya. Kemudian, kami olah TKP kembali. Olah TKP kembali dan kami mendapati di sekitar TKP, kami menemukan ari-ari yang sudah membusuk. Jadi, hari-hari yang sudah membusuk. Jadi, kami melakukan menaruh curiga terhadap bersangka. Kemudian, malam itu juga yang kami curigai, bersangka kami bawa ke rumah sakit. Untuk melakukan pemeriksaan. Untuk motifnya, Udang? Jadi, untuk motif karena diduga pacarnya tidak bertanggung jawab terhadap kehamilan bersangka ini. Untuk bayi sendiri itu sempat meninggal atau sebelum dibuang sudah meninggal? Jadi, menurut keterangan dari tersangka, bayi itu sempat ada suara sebentar. Kemudian, tidak ada suara lagi. Sehingga, dibuang, diselokkan di belakang rumahnya. Untuk bangkut yang kita aman kemana? Untuk bangkut yang kita aman kan itu satu buah gunting. Yang mana gunting itu digunakan pada saat bayinya keluar. Terasa dia melahirkan. Kemudian, ada tali ari-ari dipotong. Sampai dia untuk melakukan atau memutuskan tali ari-ari tersebut. Sebelumnya pada pekan lalu, warga Palembang seputaran kawasan pelaju digegerkan dengan penemuan mayat bayi yang baru lahir. Berada di selokan rumah warga. Kecurigaan adanya mayat bayi ini setelah warga mencium aroma yang tak sedap di DKB. Setelah ditelusuri, ternyata benar adanya mayat bayi perempuan dengan kondisi ari-ari masih menempang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku seri terancam pidana penjara di atas 10 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman M. Febrian, PBTV mengabarkan.